Obra 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 para pria Siap di KCN Selamat datang, everybody Jumpa kembali bersama Habib para pria Menjajah cerita dalam Obra para pria Hanya di KCNNN Oke Para hadirin, hadirawat, dan sebuah Wujud kolam hari ini Ini sangat menarik nih Terkait dengan beberapa Gosip ataupun isu Dan Apa ya Yang memang sangat menarik sekali Sebetulnya waktu itu kita sempat bahas nih Untuk kakak-kakak semua Jadi adanya Apa ya Kasus prostitusi Luar biasa ini Jadi Sekarang itu Ada lagi Ataupun kembali lagi Bangkit dari alam kubur Kayaknya ini Jadi Ini menarik untuk kita bahas Jadi Bersama Rekan-rekan kita Yang ada disini Mulai dari Kang Elan Siap Selamat malam Guys Guys Oke untuk selanjutnya Ada Kang Anggap Luar biasa Halo Bro Oke Ini nih Luar biasa Kalau saya lebih suka panggilnya itu Kang Kemon Luar biasa Kang Kemon Luar biasa Oke Ini yang paling subur Luar biasa Ini apakah musim hujan Ataupun musim kemarau Luar biasa Luar biasa Sungguh sekali Luar biasa Assalamualaikum Luar Oke Rekan-rekan luar biasa ya Tadi ada tema Bahwa Kasus prostitusi online ini Memang ini Kembali menjual Ini luar biasa menarik Dan memang Kemarin Sempat saya nonton di Youtube Nonton juga di rumah tetangga Kemarin Ada yang digerepeng katanya Luar biasa Digerapeng Apa yang digerepeng Itu kayaknya Yang digerepeng itu Pak Polisi Pak Polisi Pak Polisi Bumina Ciciro Sepertinya Kemarin itu tetangkaan Tentangkaan Tentangkaan Kemarin itu Waktu saya nonton Wah Agak menarik Ini Wanita yang memang terlihat Luar biasa Luar biasa Terlihat Muka Nah Ini Kalau gak salah Inisialnya Haha Kalau misalkan dipanjang Hahahaha Gitu Apakah Namanya Gitu Atau Ketomah Gitu Atau Siapa juga kan bisa Hanya ini Memang inisialnya Haha Nah Kira-kira nih Untuk yang pertama Dari kan Anda nih Kira-kira nih Apakah Akang suka nonton Gosip juga Untuk Gosip sebenernya Suka sih Kang Suka Tucuk rumpi Em Tucuk rumpi Ya kan Tapi Ya Sangat disayangkan Masalah ya Masalah itu Tapi Mudah-mudahan Tidak terjadi lagi lah Pendapatnya Itu aja Jadi Posisi online Jangan sampai terjadi lagi Tapi Masalahnya kita juga Sekarang masih disibukkan Dengan Aktifitas di media sosial Betul Banyak itu Bahasanya itu bisa Chat-chat Ya Ya Hahahaha 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 Jadi gini Bewo tuh Ada aplikasi Bapak Hahahaha Hahahaha Bapak Bewo itu apa Bapak Bewo itu apa apa itu sebetulnya? saya berhubung masih di bawah umur jadi.. musik polos kalau itu mungkin berapa om? bisa, bisa bisa, bisa bisa, bisa coba saya lempar ke sebelah, gimana om? ini yang sepertinya terbiasa B.O.B.O itu apa sebenarnya kalau B.O.B.O 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 bisa, B.O.B.O luar biasa hanya ini, ini kakemon kayaknya belum terjawab misteri ini, ini kalau B.O.B.O itu sendiri, menurut Pak K.O.B.O itu apa? B.O.B.O itu ya? artinya ya? artinya gitu yang jelasnya gimana? B.O.B.O 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 kalau pas dari B.O.B.O 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 apa ya? semacam pemesanan mungkin biasa pemesanan? lagu sih sebetulnya ada nominal ada nominal kisaran ini kisarannya biasa kalau B.O.B.O 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 tingkat penekanan kalimat juga mempunyai harga B.O.B.O 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 25.000 Kisaran Dua Riyadanda Dua Riyadanda Dua Riyadanda Saya berhasil biarlah Ini sangat menarik sekali nih Tapi tadi tadi satu, yang belum saya masih abu abu Kalo 25-50 ribu lecet uang kemarin Tapi kita lecet itu gimana? Apa yang lecet? Apa yang lecet? Apa yang lecet? Coba Gimana ya? apa goyangannya tidak sesuai ini apa, kalau setiap rombong ada ini masuk 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 ini disesong kan ini disesong kan mas, sebelum kita nanti tambah lecet coba kita.. Franciscus coba dong ini temen kita juga, ini dulu mantang yang suka di B.O. ini apaan ke B.O.an? coba dong, sambil diupan, say hi ya L.O.an? hitinya, hitinya haaah 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 oke ini luar biasa tidak boleh guys, mantap guys mantap, mantap mari 그ujung kopi hitam kopi hitam ini luar biasa ya kita ada bintang atau yang sumber-sumber yang betul-betul aktual memang pada bidangnya mungkin jadi luar biasa sekali untuk acara opera kali ini kita menghadirkan karena sumber-sumber yang memang kompeten, kalau kawan-kawan ini sebenarnya belum kompeten belum ya, masih kita penyesuaian, pembelajaran, hal seperti itu bukan harus dibanggakan jadi sesuatu yang biasa saja jadi kalau kawan-kawan itu kenapa dia masih merahasiakan untuk orang kawan-kawan jadi kalau bicara orang tua, ini juga BO sebenarnya, bimbingan orang tua oh berarti kemungkinan tadi pake mod arah-aranya ke sini atau memang BO yang lain? kan bimbingan orang tua bisa juga masukkan ada bimbingan belajarnya, bimbingan belajar berarti tadi yang dimaksud pake mod itu adalah bimbingan belajar bimbingan belajar BO oke berarti pemirsa, jadi ini tadi jangan salah tangkap ya kalau untuk BO, dua kali sebetulnya sekali latihan ataupun dua kali... OES! 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 terlalu fokus di artis ya terlalu fokus di artis padahal sebenarnya banyak yang di luar artis konsumsi publik ya? apalagi bicara gerobak betul gerobak itu kan yang di dorong gerobak gerobak nah itu jadi priha masalah konstitusi ini memang selalu diidentikan dengan artis padahal sebenarnya di kalangan masyarakat umum itu banyak sekali yang lebih mengkhawatirkan betul jadi sebenarnya kalau bicara masalah artis banyak yang harus kita bina banyak yang harus kita menghatikan juga di realita kehidupan di luar dari kehidupan artis betul luar biasa contoh waktu itu saya pernah secor secor bimbingan orang oke jadi kalau misalkan dari kalau saya menguntik menurut Pak Baby itu sebetulnya menjadi pusat perhatian ini garis bawahnya ada nama artisnya ya padahal sebetulnya banyak yang harus kita perhatikan dari masyarakat umum pun sebetulnya banyak bukan hanya masalah artis saja mungkin petangga ataupun misalkan ya kelangan-kelangan yang sebetulnya kita juga kenal tapi masuk ke dalam lingkungan di komun yang memang itu saran terus saran terus saran jadi teman-teman ada disalahkan siapa nih? ada disalahkan sebetulnya dimana ada penjual dan pembeli ini hukum dagang jadi teori ekonomi berlangsung disini setuju hukum dagang jadi ada permintaan ada selalu disiapkan jadi memang gak ada yang salah gak ada yang benar karena prostitusi online itu hanya cabang dari prostitusi kalau dulu tidak ada prostitusi online dulu manual? dulu manual kita datang langsung ke tenda gongli datang sabar aja marah ibu oh pengelang lagi itu menurut ini menarik saya menyaksikan beberapa bahwa dulu pakai tenda oh teman teman ternak ternak kena harga harga beragam tapi kalau tidak teknologi sudah semakin camuk nah jadi kita sekarang sudah lebih maju dalam bisnis-bisnis prostitusi online nah ini juga yang memang kalo kita bicara agak serius ya ini himbawan juga untuk para orang tua yang utama ya orang tua supaya lagi bisa mempertahankan anak-anaknya, terkait penggunaan-penggunaan juga internet, media-media sosial orang lain. Betul, betul. Ini memang kewajiban kita bersama, karena prostitusi itu adalah penyakit di masyarakat. Ya, betul. Jom dulu, ngopi dulu. Sampai, sampai, sampai. Coba Kak Kemon, coba kasih arah-arah. Kenapa yang enak-enak itu selalu dilarang terkait lebih ke prostitusi? Betul. Pertama, karena mungkin dilarang, dilarang karena menyerahkan aturan, baik dari segi hukum sosial, maupun masyarakat. Hehehehe. Juga menjaga seks bebas juga. Betul, betul. Penyakit juga, kan banyak risiko-risiko. Tapi di situ kan kita harus lebih care lagi terhadap pelaku-pelakunya sendiri itu. Kenapa? Karena kita kan wajib menyantuni janda-janda tua. Oh, berarti kalau datang di PL untuk janda-janda muda gitu. Banyak pelaku-pelaku itu. Jadi janda tua disantuni, janda muda dimikahi. Oh, berarti saya bisa ngambil contoh. Bisa ngambil contoh. Bisa ngambil contoh. Kita akan dapat karaoke. Kita nyawa PL. Ada PL ya? PL. PL itu apa, Pak? PL itu apa? Priceless. Priceless. KuEh. Kuman manusia rakyat byłah. Jadi kita nyopel. Berarti kan kita nggak tahu nih di janda apa tidaknya. Ya nggak dong? Kalau dia janda berarti kita amal, what growl. Gimanaelse 되이면 biasa bro? Lebih bagus juga setelah lah ketahui dia yang janda. Kita jangan mengatauinya. Heeee. Bisa tau ini jangga muda, ini jangga, ini bukan jangga, jangan dipanji-panji terus tolong, bini gua nonton. Bukan, jadi pasti, setelah aku, kau masih jangga muda. Itu kemarin selangsung ngaku ya? Jadi jawaban kakemoni itu memang lebih kepada membenarkan ya, membenarkan para pelaku. Bukan membenarkan, bukan, tapi kita melihat dari sudut pandang yang lain gitu. Mengasihani, berbuat kebaikan, sebut pandang dari dunia lain. Dunia, ya gitu. Mungkin karena faktor kebutuhan juga, apalagi faktor ekonomi. Berarti berbuat kebaikan berarti, dengan menyantuni janda-janda tua, menikahi, ya janda-janda, itu berbuat kebaikan. Dimana yang salah coba? Betul, betul. Betul, betul. Salah jadi mana kalau begitu? Betul. Yang salahnya tidak terlalu untuk membenarkan para pelaku. Oh, jadi lebih baik dihalalkan saja. Dihalalkan saja. Oh, jadi pertama, setelah kita coba dulu, cari dulu. Cari dulu. Setelah dicoba, terus, jadi kaki gitu. Amati, analisa, action. Action. Terus, menghantap. Amati, analisa, action. Sebagai kali. Amati, analisa, action. Oh, action-nya gini. 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 Luar biasa sekali ya. Mantap, guys. Menyampaikan secara gaplang. Tapi bagaimana dengan prestisi online yang laki-laki juga kan ada? Masa. Nah, karena pertanyaan bagus. Itu pertanyaan bagus, yang lebih kompeten menjawab itu silahkan. Tempat menangat. Mencapai malam aja. Masa. Gimana? Aku sakit. Aku no comment, guys! Itu kan memang bagian hidup pandean dari manusia. Ada yang memang melakukan hal-hal seperti itu, posisi yang memang normal, ya. Ada juga yang di luar normal. Kita tidak bisa menjenjad bahwa mereka itu tidak normal. Kenapa? Karena menurut mereka itu normal-normasannya. Ini kan jadi kontradiktif. Kita tanya sekarang kepada Kang Baby. Masalah sejenis ya. Salah satu pakar yang sudah menggruti kurang lebih 25 tahun, guys. Di bidang ini, khusus. Khusus yang dihadirkan. Silahkan, bagaimana Pak Baby? Jadi sebenarnya saya sedikit menambahkan Kang Baby. Peringat bisnis. Jadi intinya untuk mengurangi prostitusi, kita harus pakai prinsip perusahaan. Seperti apa itu? Pusat diperkuat, cabang diperbanyak. Pusat diperkuat, cabang diperbanyak. Itu yang bermakna. Pusatnya tahu kan? Selalu kalau para pria bilangnya jaman satu. Ya. 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 Teman-teman kebanyakan yang bergru di dunia itu kan kebanyakan masih muda. Bumpak ya, bergru di dunia. Banyak-banyak yang masih muda. Saya punya slogan. Jauh yang tua, dekatin yang muda. Itu saja. Jauh yang tua, dekatin yang muda. Jauh yang tua, dekatin yang muda. Tapi yang muda. Tua kata apa? Erengan. Bimbingan orang tua. Bimbingan orang tua. Bimbingan orang tua. Jadi, tadi rekan-rekan semua memang menyampaikan apa yang dimaksudkan BO itu adalah Bimbingan orang tua. Jadi, jangan sampai salah tanggal, salah persepsi. Jadi, pada akhirnya tetap kita pun sangat prihatin ya. Terkait dengan publik pahang, terlebih ini publik figur sebetulnya. Jadi, ya harapan ini menjadi yang terakhir lah. Ya, kalau misalkan ada lagi-ada lagi, aduh, nih asa kacidan juga. Tema malam hari ini terkait dengan prostitusi online. Seru ya. Seru. Seru online ini memang diskusi yang menarik. Kalau kita teruskan bisa sampai panik. Betul, betul. Karena ini kita baru bicara teori. Teori. Kita belum bicara... Prahantik. Kita coba nanti aku PKL, mungkin ya. Prahantik kerja lah, Pak. Kemarin kita dites. Kita gak ada riset aja. Riset. Jadi, harus PKL. Kita gak buat riset. Tapi kalau riset itu berarti kita harus mengalami. Harus punya data. Ya, berapa orang. Ya, betul. Harus kita duktikan. Ya. Jadi, kita duktikan apakah ini isu-isu yang brander ini adalah hoax. Oh, benar loh. Faktual, benar. Nah, kita cari kebenaran. Gitu. Tunggu sampai kita praktek 8. Oke, terimakasih. 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 Pak Bedi. Pak Kemun. Pak Banda. Sama-sama. Sama-sama. Sama-sama diundang. Terimakasih. Pada intinya, tetap jaga pantauan. Terus pantau. Jaga juga untuk hal-hal yang memang cenderung tidak baik. Jadi, intinya mudah-mudahan hal-hal yang menjadi negatif itu berubah menjadi positif. Amin. Sekian untuk acara Obrang pada malam hari ini. Cerita. Pria menjajah cerita dalam Obrang. Obrang para pria ada di gay channel. Oke, selamat malam. Terima kasih. Bye-bye.